Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wentira ini adalah salah satu titik dimana paling angker di Indonesia yang lebih tepatnya di Sulawesi. Wentira ini konon bisa dibilang adalah kerajaan jin yang tertua di Indonesia. Dan Wentira ini berlokasi berada di jalur Trans Sulawesi di antara kota Palu dan kabupaten Parigi, Motong, Sulawesi Tengah. Konon kendaraan yang melintasi dari Tugu Buwarna Kuning ini ya, yang bertuliskan kenapa Wentira ini harus membunyikan kelakson dari kendaraan kalian. Ya mungkin itu untuk simbolisnya minta izin ya, atau enggak kayak ngasih tau nih bahwa kita akan melintas ke daerah tersebut. Banyak yang percaya juga Tugu Buwarna Kuning ini bisa dibilang mungkin gerbang menuju dunia lain, atau gerbang koib lah bisa dibilang. Serta jika kalau ada pelintas, ataupun penduduk sekitar yang melintasi jalan tersebut secara mata telanjang ya, atau mata normal, ya kita melihat seperti jalan seperti biasanya. Entah, jikalau mungkin seorang indigo atau yang memiliki indera kenang, ataupun gif, itu melihat sesuatu yang berbeda. Oke, kalau kita lihat nih di daerah Tugu tersebut ya, di daerah sekitarnya, itu tuh seperti biasanya ya, hutan belantara aja. Nothing special juga gitu kan. Cuma jalan dan juga banyak pepohonan-pepohonan. Tetapi, masyarakat percaya jika hutan yang tumbuh pepohonan itu adalah kerajaan megah dan juga modern. That's Wentira. Masyarakat sekitar nih, yang katanya si Konon sudah melihat kota Goib tersebut ya, Wentira ini memiliki kesannya atau vibe-nya adalah kota yang mungkin lebih ke arah kekuning-kuningan emas kali ya. Yang dimana kalau gitu, kota tersebut memiliki ciri khas yang mewah karena berlatar belakang kan emas. Dan Konon nih, katanya orang-orang yang bisa melihat ya, untuk kota Wentira sendiri nih ya, itu tuh penduduk-penduduknya menggunakan rata-rata baju berwarna kuning kemasan gitu. Sesuai dengan vibe-nya dari kota tersebut. Dan yang paling gokilnya adalah, masyarakat atau jin-jinnya atau penduduk yang di kota Wentira itu tidak memiliki garis mulut seperti ini. Gini kali ya? Ya seperti itulah. Tampak agak-agak aneh. Panjang cerita yang beredar di masyarakat, kota Wentira ini nih yang beberapa orang yang berhasil masuk ke dalam kotanya, itu tuh suka-suka apa ya, terombang ambing gitu ya, antara dunia supranatural atau dunia goibnya itu dan juga dunia nyata. Jadi tidak bisa membedakan ya, mana yang dunia nyata, mana yang dunia supranatural. Bisa jadi juga mungkin itu atau masyarakat yang masuk ke kota Wentira tidak sengaja memasuki dimensi goib tersebut. Dan berpenduduk pun juga akhirnya berspekulasi ya entah ya apa yang mereka lihat itu tapi sampai sekarang mereka mempercayai bahwa memang Wentira ini adalah sebuah kota yang penuh dengan misteri, penuh dengan kegoiban dan diisi oleh makhluk-makhluk jin yang sebenarnya bukan penduduk dari kota yang nyata tersebut. Dan masyarakat sekitar pun juga masih berspekulasi entah ya bisa dibilang apakah mereka yakin atau tidak yakin bahwa kota Wentira tersebut memang nyata atau tidaknya. Karena tapi yang mereka yakini bahwa kota Wentira ini memang diisi oleh penduduk-penduduk yang bisa dibilang. Padang 12 sendiri adalah kota yang berdekatan dengan Saranjana. Yap, berada di Kalimantan. Dan kota Padang 12 ini adalah kota yang pernah katanya sih dikunjungi oleh musisi terkenal Indonesia. Penasaran? So, mari kita bahas untuk Padang 12. Dan kalau di Padang 12, lebih tepatnya di Kalimantan Barat ini, terdapat sebuah konser dari artis kondeng Jakarta. Yaitu adalah Bapak Haji Roma Irama bersama Soneta. Apakah mereka membawakan lagu Judy? Kita nggak tahu ya, tapi biasanya sih pasti. Nah, ini ada artikel yang berjudul Cerita Mistis Raja Dangdut Konser di Padang 12, Kalbar, Kota Goib, hingga adanya Bangsa Jin yang Kaya Raya. Menurut artikel tersebut juga ya, kabarnya ini nih, Pak Haji Roma Irama ini diundang pada tahun 2015. Dan kata orang-orang sekitar juga, karena diundang di daerah tersebut ya, mereka nih diundang oleh warga Limun atau yang disebut dengan orang Bunyan sendiri. Ya, itu adalah mungkin warga Goibnya. Kejanggalan nih ya, Pak Haji Roma Irama ini nih, melihat bahwa kota Padang 12 ini begitu mewah banget. Dan keanehan ini terjadi ketika memang Pak Haji Roma Irama menggelar konsernya dua kali. Ceritanya, Pak Haji Roma Irama ini nih, pertama kali manggung melihat kota Padang 12 ini nih, ataupun kota yang mengundang beliau untuk konser ini begitu sangat memegah. Tetapi pada saat kedua, entah kenapa, Pak Haji merasa kayak melihat kotanya ini berbeda. Benar-benar biasa aja, seperti layaknya kota-kota normal umumnya. Malahan nih ya, warga sekitar atau warga Ketapang sendiri nih ya, mengira bahwa ini Pak Haji ini baru pertama kali manggung di kota tersebut. Makanya dia merasa terherang-herang, ini sebenarnya dia pertama kali datang ke sini apa yang kedua kalinya sih? Oke, kabar katanya juga nih ya, yang beredar di sekitar masyarakat sendiri, yang dilihat oleh Pak Haji Roma Irama ketika pertama kali manggung itu adalah kota Padang 12. Yang dimana wilayah tersebut, wilayah tak kasat mata dan dihuni oleh makhluk bunyan, yang bisa dibilang kaya raya. Dengan mata telanjang nih ya, Padang 12 ini nih terlihat seperti, ya tempat yang luar biasa ya kan. Dengan padang rumput yang bisa dibilang nih luasnya sekitar 12 kilometer. Itu tuh bener-bener luas banget. Serta nih dipenuhi oleh pohon pinus dan seperti ilalang kaya padang rumput gitu loh, yang bener-bener indah ya bisa dibilang. Dan yang lebih kerennya lagi guys ya, seperti biasa kaya kota Saranjana juga, kota Padang 12 ini nih memiliki kesan yang sangat-sangat mewah. Banyak banget mobil-mobil mewah, rumah mewah, yang kita bisa lihat dengan tak kasat mata. Dan mungkin bagi orang-orang indigo, ataupun orang yang memiliki kelebihan khusus juga ya, mereka bisa melihat pembendangan seperti pesawat pribadi. Wow keren banget. Dan juga sampai kapal pesiar yang dimiliki penduduk Padang 12. Dan Padang 12 sendiri memang tidak terlalu banyak infonya ya, seperti kota Saranjana, walaupun memang masih berada di dalam satu pulau. Ya walaupun beda yang satu Kalimantan Barat, yang satu Kalimantan Selatan. Mungkin kita bisa ambil konklusinya, ya kita nggak tahu. Mungkin di setiap kota Goib memiliki perbedaan-perbedaan yang masing-masing. Mungkin yang bisa kita ambil, kota Goib itu lebih maju ketimbang kota nyata. Ya kita nggak tahu, percaya nggak percaya, inilah Indonesia penuh dengan cerita, penuh dengan mistis, dan penuh dengan hal supernatural. Ya bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Dan mungkin kalian memiliki cerita kota-kota Goib lainnya di luar sana. Mungkin di Jawa ada, mungkin di Sulawesi, ataupun ada di Papua, kita nggak tahu. Kalian bisa komen di bawah untuk menceritakan kisah-kisah misteri kalian. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.